Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arief Di video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman bagaimana cara men-setting Bopeng BF88S untuk bisa nyambung komunikasi dengan Handy Talkie UP5R Nah, seperti ini ya, ini BF88S dan ini UP5R Nah, teman-teman, di depan saya ini adalah list frekuensi untuk Bopeng BF88S Sebetulnya tidak hanya Bopeng ya, Comtec, Popung, dan Tupperware, Pexton, yang serinya BF88S List frekuensinya kemungkinan sama, seperti ini Oke, teman-teman Bopeng BF88S ini mempunyai 16 channel Ini dia, nomor 1 sampai 16 Nomor 1 channelnya Segini untuk RX dan segini untuk TX dan ini untuk TUN-nya ya Seperti itu Oke teman-teman, langsung saja kita peragakan bagaimana cara men-settingnya ya Oke, kita nyalakan terlebih dahulu Nah, ini kebetulan Handy Talkie sejuta umat ya teman-teman Jadi ketika saya nyalakan disini ternyata ada yang pakai juga Handy Talkie yang sama, tapi tidak apa-apa Oke, kita langsung setting saja Kita akan setting frekuensi nomor 1 Oh ya teman-teman, ini disini saya sudah kasih warna ya Jadi nanti itu semua yang warna merah ini, ini, ini sampai ini Cara settingnya sama Juga dengan yang warna hijau Ada tiga Settingnya sama Terus yang warna biru ada empat settingnya sama Dan warna kuning dua settingnya sama Jadi setiap warna yang sama settingnya sama Jadi saya nanti untuk supaya tidak terlalu panjang durasinya Saya akan memperagakan salah satu warna Disini ada empat ya Satu, dua, tiga, empat Jadi selebihnya akan sama Oke, langsung saja Channel nomor 1 Empat, enam, dua, satu, dua, lima Empat Nah, sorry Oh ya Empat, enam, dua, satu, dua, lima Nah, seperti ini Teman-teman, kalau misalkan kita belum men-setting tune Karena disini ada tune ya Ketika dipanggil itu Mungkin salah satu tidak akan nyambung ya Saya peragakan T1 Nah, ini tidak nyambung Tidak nyambung Cek, cek, cek Meskipun dia nyala Tapi tidak nyambung Karena tune-nya belum disetting Tapi kalau sebaliknya dia nyambung Cek Tuh Cek Nyambung ya Tuh Malah Karena ini tadi ada yang pake di daerah sini Channel 1 Jadi dia Tuh, kan Oke Bagaimana supaya nyambung Supaya nyambung Channel 1 Kita setting dulu tune-nya ya Begini caranya ya Masuk ke menu Terus Kita di nomor 13 ya Kita setting Tc, tcs Tekan menu sekali Ini tune-nya 69.3 Nah Kita lihat disini Nah ini dia 16 Eh sorry 69.3 Tekan menu sekali Sudah Nah Kita sekarang langsung tes ya Cek 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 Nyambung ya Teman-teman Tuh Jadi sekarang sudah nyambung Kedua-duanya Sorry Layarnya mati Oke Tinggal sekarang Bagaimana cara nge-shape Nah Ini kan Ada 16 channel nih Sekalian Saya tunjukin Bagaimana Cara nge-shape-nya ya Cara nge-shape-nya Tekan menu Cari memory channel Kita cari dulu Memory channel Saya lupa di nomor berapa Jadi kita cari lagi Nah ini memory channel Karena ini nomor 1 Ya sudah Kita set di nomor 1 ya Nah tekan menu sekali Nah baru yang di-shape Receiving memory Sementara transmit-nya belum Nah kita sekali lagi tekan Memory channel Transmitting memory Nah ini transmitting memory Sudah masuk Kenapa Harus 2 kali Ya karena setiap handy talky Mempunyai Receive dan transmit Nah kebetulan Untuk handy talky ini kan Receive dan transmit-nya sama Biasanya yang Receive dan transmit-nya beda itu Untuk setelan RPU ya Oke lanjut Nah Yang tadi teman-teman Yang nomor 1 Itu caranya Cara setting-nya sama Dengan nomor 4 5 6 7 8 Dan 16 Ini yang warna merah Jadi Diketik dulu Frekuensinya Misal kita Loncat lah Ke nomor 4 ya Nomor 4 itu kan Kalau yang tadi 462125 Kalau nomor 4 462425 462425 462425 Nah Diketik dulu Frekuensinya Lalu Masukkan Tune-nya Nah ini Tune yang ini Berbeda ya Ini kan 16.3 Sementara yang ini 103.5 Sama Tadi kan Ke nomor 13 ya Nih Ini tombol cepat aja Bisa digulir begini kok Carinya ya Nah Tekan menu sekali Ini kan Settingan yang tadi Gak apa-apa Settingan yang tadi itu Tidak akan berubah Karena sudah di-shape Kita Robah aja Ke settingan yang ini Tambah Nah Sorry-sori Malah nambah yang tadi Nah Menu Tekan menu Tombol ke atas itu Untuk nambah Tombol ke bawah Untuk mengurangi Sesuaikan saja Ini kan perlu 103 nih Nah ini dia Seperti itu ya Kita tes nih Di nomor 4 Cek 1 doa Cek 1 doa Terus Sampai Nomor Yang merah semua Dengan nomor 16 ya Seperti itu Cara setting Untuk yang merah Oke Sekalian Ini saya Save saja Ini nomor 4 ya Di memory channel Karena kita langsung Ke nomor 4 Jadi Langsung cari Nomor 4 nih Nah Ini Receiving memory Sekali lagi Transmitting memory Harus sudah di save semuanya ya Nah Yang di save tadi Akan muncul di memory Ini Nomor 4 Nomor 4 Tadi kan yang baru di save Nomor 1 Nomor 1 Sama nomor 4 Ini langsung nyambung Oke Untuk selanjutnya Kita akan setting nomor 2 Karena berbeda ya Tadi warna merah Sekarang Yang Hijau ya Hijau warna 2 Jadi hijau itu ada 3 1 2 3 Settingannya akan sama Settingannya akan sama Dia Tune nya off Tune nya off Jadi tidak perlu pake tune Hanya nanti mungkin Frekuensinya nih Yang setting beda ya Oke Saya kasih contoh Untuk nomor 2 Nomor 2 4 6 2 Eh sorry Frequency 4 6 6 2 2 2 2 5 Nah Berhubung ini Tidak memerlukan Tune Dia off Maka kita tune yang tadi itu Opkan Nah Opkan Nah Ini sudah nyambung nih Nomor 2 ya Oke Nomor 2 Oke Kita tinggal Save Channel nomor 2 Sama Caranya ke menu Cari Nah Supaya tidak selalu Menggulir Seperti ini ya Teman-teman Nanti Ingat-ingat nih Di nomor 27 ya Jadi nanti bisa Secara cepat ya Mencari Memory Channel Nah Ini tadi Channel 2 ya Sekali Untuk Receiving Memory Sekali Lagi Untuk Transmitting Memory Seperti itu ya Jadi sudah Terus Sekarang Ini sama ya Teman-teman Akan sama Ini Ini akan sama Terus Yang biru Yang biru Dia tune-nya kan Beda Ada yang tune-nya Off Ada yang tune-nya Berupa angka saja Ada yang tune-nya Kombinasi Digit Nah Apa namanya Alphabet dan Numerik ya Kita Coba Ke warna Biru Nomor 9 Oke Kita ini Posisikan dulu Di 9 7 8 9 Nah 9 Oke Teman-teman Nomor 9 Itu 462925 462925 Sedangkan Sedangkan tune-nya D025N Nah Jangan lupa Kita matikan dulu Tadi kan ada setting Oh udah-udah Off ya Tadi Yang nomor 2 kan Sudah off Kita cek lagi lah Nomor 13 Ini CTCS Posisinya Off Karena bukan Untuk yang ini Bukan settingan CTCS Melainkan DCS Kalau untuk Yang Kombinasi yang ini Oke Langsung saja Nah 025N Cari Nah ini Ke bawah mengurangi Ke atas Menambah Sama ini 051 Ya tinggal tambah aja Cari 51 Kita yang diperlukan Untuk channel 9 ini Adalah 025N Nah ini Oke 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 ini sudah masuk Sudah di setting ya Untuk channel nomor 9 Dan ini berlaku juga Cara settingnya Dengan Sesama warna biru 9 10 11 14 Oke kita tes Cek 12 Cek 1 Cek Kita set Nah Tadi itu nomor 27 ya Tombol cepatnya Ke memory channel Ini nomor 9 Gulir Sorry Gulir dulu ke nomor 9 Receiving memory Nah Seperti itu ya Oke Tinggal satu lagi nih Yang kuning ya Yang belum Yang kuning Nomor 12 Ini pindahin dulu Nah ini 12 12 itu 463 225 463 225 Nah Kalau yang ini D 155 I Ya Oke Masih sama ya Ke Ke Sorry Ke D DCS T DCS Tekan menu Nah Kalau untuk yang atas Yang ujungnya N Ketika posisi off Begini Dia Ke Ke tombol atas Kalau untuk ujungnya I Dia ke bawah Nah Tinggal cari aja 155 Aduh Jauh ya ini Gak Gak apa-apa 155 Nah Ini dia Oke Kita langsung tes Nomor 12 Cek 12 Cek 12 1 Nah Sudah nyambung ya teman-teman Tinggal kita save Menu Nomor 12 Aduh Malah Hilang ini Sebentar ya Sorry Malah jadi kecil Nanti kita gedein lagi deh Ini gambarnya Kita gedein lagi Malah jadi kecil Oke Seperti itu Tadi kan Channel 12 ya Belum disiapkan Barusan 27 Jangan lupa Nomornya 12 ya Teman-teman Itu 12 Receiving memory Transmitting memory Nah Seperti itu ya Teman-teman Bagaimana cara Men-settingnya Saya disini Tidak men-setting 16 Secara keseluruhan Tapi Mencontohkan Untuk Bagaimana cara Men-setting Untuk Sample Saja ya Karena Seperti yang saya Sampaikan tadi Untuk yang warna merah Merah sama Cara settingnya Untuk yang warna hijau Sama semua Settingnya Biru juga sama Untuk setiap warna biru Kuning Sama untuk setiap warna kuning Nah teman-teman Yang Mau melihat Frekuensi Yang tadi Tinggal screenshot Saja ya Di Awal-awal video Tadi kan Gambarnya masih gede Ini Kekloss nih Jadi kecil Belum di zoom lagi Ya Tapi Seperti itulah Kira-kira Cara men-settingnya Kita tes lagi ya Ini Ini nomor Tadi kan Yang sudah Sempat disetting itu Nomor 1 Nah Terus Nomor 2 Nomor 9 Terus Nomor 12 Nah Jadi kalau misalkan sudah disetting begini kan gampang Disini Perlu nomor berapa Disini juga sudah disetting Nomor berapa Seperti itu Oke teman-teman Itu saja Mungkin yang Bisa Saya Share Di video kali ini Silahkan Teman-teman Bagi yang belum paham Diulang-ulang saja Videonya Terus Frekuensinya Di screenshot Saja Jadi Diambil gambar layarnya Tadi kan ada layarnya besar Sekarang Belum saya Zoom lagi Ini Karena Laptop saya Sengaja dibalikan Jadi kalau Kebalik ini Agak susah Mengaturnya Oke Itu saja teman-teman Bagi yang mau bertanya Boleh Silahkan di kolom komentar Jangan lupa Di subscribe Juga Dan bagi yang mau Membeli Di tolki ini Juga Teman-teman Boleh Lihat informasi Kontak saya Atau link Pembelian Yang ada di deskripsi Itu saja teman-teman Terima kasih Sampai berjumpa Di video kami yang lain Terima kasih Terima kasih